Look at that Oh my god Oh my god Subhanallah Desainnya itu Memang luar biasa guys Luar biasa Desain tata kotanya itu Selut Malaysia terbaik Serius Cek 1, 2, 3 Hai Halo guys Assalamualaikum 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 Apa kabar ya Teman-teman Saudara sahabat Semoga selalu dalam Keadaan baik Dan semoga selalu Dilimpahkan rizkinya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke guys Kali ini kita harus reaction lagi Sebab about sastra Guys Ini sudah Ada video yang baru gitu loh ya Jadi banyak sekali yang DM Dan memberikan link Untuk kita tonton bersama guys Jadi seperti apa videonya Mari sama-sama kita saksikan guys Oke Ini ternyata beliau Tajuknya ialah Akhirnya dapat sholat Di masjid putra-putra jaya Masya Allah Ini masjid Memang benar-benar cantik Dia pink color guys ya Mungkin batu marmernya Itu memang warna pink gitu ya Jadi keren banget Masya Allah Ternyata udah nyampe sini coy Jadi saya penasaran sekali Apa yang beliau sok Disini guys Mari sama-sama kita saksikan Link di description Jika kurang Pengen nonton videonya Langsung Bismillah Sekarang kita berjalan Sekarang kita berjalan ke Mosk Ini masjid namanya apa guys Masjid pink Ya Masjid putra-putra Karena warna itu pink Ya benar pink Ya Nama itu masjid pink Lihatlah itu Sangat besar Sangat besar Oh my god Oh my god Oh my god Itu bisa nanti coba Coba Oh ada yang jualan Carbutsil Squish Squishing queen orange Alemone tea Bakar pandan Lucu dia Tapi kita selalu beli ya Kita sabar dulu Halo Halo Dan ini guys Satu-satu ini ya Disini ini Dia tidak jalan tar Yaitu jalan Puffing block gitu ya guys ya Dan warna pink juga Dan ini luas banget bro Serius luas banget Masjid Keren banget ya Wih Toyota Wih guys Kita pernah memandu Dan kita pernah Pakai juga ya Di Malaysia Aku pernah punya juga dulu Dan ini Waktu kemarin Di Malaysia Juga dipinjamin oleh Bang Hasan di Kelang Halo Bang Hasan Assalamualaikum Semoga sehat selalu Amin Lanjut Nah ini Puffing blocknya luas Ini Putrajaya Putrajaya Yes Masya Allah Masya Alhamdulillah Masya Allah Masya Allah Tidak terlihat Megah Ini gede banget Sumpah Ini bendera apa guys Ini penggilan yang persekutuan Kan ya sih Bendera ini Bendera Putrajaya So many people Even Yang muslim Also masuk masjid Oke Cantik banget Dan bersih Banget Masya Allah Alhamdulillah Cantik guys Cantik banget Pengen datang Oh nih Jadi yang buat Pakaian-pakaian Kayaknya Mereka Visitors Actually mereka Non muslim Tapi Masjid Jadi Warah Malaysia Juga Memberikan Kesempatan Kepada mereka Untuk Belajar Tentang Agama Islam Tentang Islam Itu apa Untuk mengetahui Lebih lanjut Tempat Dia Tidak Harus Ada Pakain Strangers Or Non muslim Untuk Belajar Agama Islam Dan Aku Tidak Sampai Di sini Lihat 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 Masya Allah Kelap It's a very bright Day to visit Mosque Ini desainnya Siapa guys Coba komen Di bawah Yang desain Masjid Kutra Not from Malaysia Respek Cantik Banget Jadi diberikan Jubah Seperti ini Ya Khusus Untuk Menandakan Kalau Mereka Itu Adalah Orang Yang Visiter Non muslim Yang Mau belajar Atau Mau cari tahu Tentang Masjid ini Sejarah Masjid ini Dan secara Spesifiknya Tentang Ajaran Islam Pastinya Oke guys Oke guys Kalau menurut aku Yang Tidak Memakai Seluar Panjang Itu Akan Disuruh Memakai Jubah Betul Ataupun Memakai Rock Pendek Itu Disuruh Memakai Jubah Yang Intinya Pakaian Kurang Sopan Lagi Betul Lanjut Masjid ini Masjid ini Masjid ini Disentrance Oh Di sebelah sana Ada tempat Penitipan Sendah Oh Disini Juga Ada tempat Penitipan Sendah Ada kerusi Roda Masjid Masjid Di luar Guys Sumpah Di luar Sini Panas Masjid Langsung Sejuk Langsung Dingin Masjid 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 Sumpah Kita lihat ke atas Wow Batu marmer semua Dari atas Sampai Kebawah Kebawah Sampai akan Lepas Sepatu Disini Oke Ini aja Mr.Ajist Ya Mr.Ajist Boleh Saya pikir itu Palace Ya Saya pikir itu Palace Tapi Office saya akan melihat saya akan melihat kalau sholat idul fitri berarti sampai luar-luar sini saya tidak pernah datang ke sini tapi bisa jadi ya pak sampai depan-depan sini di luar sini panas banget tapi ketika kita datang ke mosque itu sangat panas adem, dingin masya Allah luar biasa bapak ini jemput kemarin ya dengan bapak ini lagi tempat itu oh my god wow tiba-tiba masuk mesti itu dingin aja merasanya wow dingin view view nya cantik banget masya Allah cantik oh jadi buduknya bisa di depan sini guys di bawah di sini atau di bawah di sini itu tidak apa-apa di sini itu tidak apa-apa nah jadi tempat buduknya itu guys bisa ke bawah sini guys nah ada tadi yang di samping tapi kamu bisa pilih ke samping atau kamu bisa pilih ke bawah sini karena memang ini tempat special buduk nah john 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 joh john joh 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 oke ini adalah aktiviti ya dimana apa papan itu menunjukkan aktiviti masjid gitu yah Ada gambar-gambar Tampal disitu Ini berapa tingkat cuy Bawah tempat parkir juga ya Nah ini Berapa tingkat coba komen dibawah Aku pun tak tahu lagi Sebab hari itu pun Di atas aja ya Tidak sampai masuk ke bawah Luas banget Dan ini tempat wudhunya Oke Di dalam sini Luas banget cuy Di tempat wudhunya ya Oh my god Wow luas Luas wudhu Kita langsung mau sholat guys Langsung masuk naik atas lagi guys ya Ke masjid putra Dan salah satu kenyataan aku di Malaysia Yang pertama adalah Aku mau banget sholat di masjid-masjidnya Malaysia Benar banget Sholat di beberapa masjidnya Di rumah Allah Tapi di negara lain Megah banget dan tinggi banget Dia punya pintu Seperti apa Di dalamnya Masya Allah Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah ini kawasan untuk turis Kita sampai sini Wow So huge Super cool Super cool Oh my god Oh my god Subhanallah Cantik banget Wow Wow Asyawa memang cantik banget Serius ini Look at that everyone Wow Dan banyak sekali masjid-masjid di Malaysia itu Yang memang desainnya cantik-cantik Ada yang salat Aku salat dulu juga ya guys Oke oke silahkan Ini nombar utamanya Tubahnya besar banget Masya Allah Dia punya Masya Allah Dengan kaligrafi ya Cantik banget Dingin banget Di dalam sini Kok bisa ya Masya Allah Arsitekturnya Cantik Melayunya Alhamdulillah Bisa salat Terjuhur Ya mak Dengan asyar disini Alhamdulillah Salah satu Wislist Atau keinginan Terwujud Alhamdulillah Senyum ketelinga Dia guys Beautiful Wih Tantor Perdana Menteri ya Perdana Menteri Dan di depannya ada lake Ini adalah lake buatan Masya Allah Lake buatannya gede banget Pasip Buatan atau Dano Buatan Cantik loh Putrajaya Desainnya Senyum terus dia coy Bahagia banget ya Cantik banget guys Sumpah Bener bener Dan ternyata Di balik Daripada Masjid Putra ini Itu ada istana Raja Selangor Guys Istana Tuhan kan Soyo Oh baru tau gak aku guys Semua ya Semu Semampu aku Itu istananya Nah itu Istana negeri Ini Raja Selangor ya Sultan Sultan Selangor Katanya sih Cuman mampir-mampir doang Sebenarnya Dia gak tinggal disini Kan dia dikelang kan guys ya Mampir-mampir Anytime aja Kemudian Look at that Look at that Ini to be honest Kalau liat langsung Itu akan sangat More mesmerizing Ini danau Coba kita lihat Seperti apa danau nya Di atas danau Cantik banget Masya waterbaik Danau nya satu Bersih Yes Pasti bersih banget Itu Memang bener Dan satu hal yang Approved Adalah Canek Ini Ini Orang malik Selalu menyiapkan makanan Untuk kucing-kucing Mereka di sini Bahkan di mosque Bahkan di masjid Ada ini buat kucing Oke Danau Jati Gede ya Berapa besar ya Besar skalanya Sepertinya Dan itu ada tempat Buat kamu bisa naik Semacam Kano atau apa Di sana Buat olahraga juga Kan bisa keliling kan ya Ada boot kan ya Bener gak Masya Allah Ini adalah Cantik banget Salah satu jembatan Yang menghubungkan Atau yang menuju Ke Kantor Arsitek Melayunya Dapet banget ya Timur tengah Apa yang terjadi Di situ Apa yang kamu lakukan Aziz Coba Aziz dapat Yang gratis Aduh Lucu dia ini Boleh Apa ini Makan-makan ya Kopi Ini kopi Boleh Kopi Ada air Ada banyak Masya Allah Terima kasih Bapak Terima kasih Pak Kita dapat kopi Gratis Kopi gratis Masya Allah Ada acara Kebetulan tadi Tapi kita bisa dapet Semua di luar Kalau si kaunya Rezeki Gimana mister Alhamdulillah ada rezeki Dapet kopi dari si bapak Terima kasih pak Dapet kopi dari si Sengih terus Coy Beautiful Masjid putra Yang aku bilang Awalnya itu Masjid pink Tapi ini adalah Masjid putra Tapi pink juga Warnanya Memang pink banget Semuanya pink ini Nah senyum terus Selalu pasang senyum Ada rennet Happy Yes Alhamdulillah Alhamdulillah Ini sudah happy guys Ya Apalagi Menarik ini Itu ada Seperti ini Ada Air Satu ringgit Malaysia Kota Bukut 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 Air Mineral Ini Tanas banget Dan Ini tuh Nggak ada yang jaga Nggak ada yang jaga Jadi Ini menariknya Aku nggak tahu Gimana orang Begitu percaya Kalau kan Ada yang Bayar Kamu tahu Bayar Satu ringgit Satu botol Kamu masukin ke sini Tapi I mean like It's amazing Nggak ada yang jaga Kepercayaan Ini sebuah Kejujuran banget Untuk menjalankan Bisnis ini Dan Bisnis ini Masih siapa Sampai sekarang Masjid Satu ringgit Satu ringgit Satu ringgit Satu botol Amazing Amazing Jadi ngambil Terus dimasukkan Uang Satu ringgit Satu botol Luar biasa Halo Salah satu Jujuran Percaya Sekarang 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 Ini namanya TSEK B Ini ST Atau T Targa enak banget ini di sini guys Oh terima kasih pak oke kita akan coba dapat itu enak Iya kita mau minum di mana di mobil nanti boleh iya di mobil aja boleh pasti nggak bisa move on dari kantor Perdana Menteri ini ya ini udah kayak istana ini juga bas persiaran namanya jika kalian datang bergeromba sama grup so naiknya seperti ini Oh dan diberikan jalan dong kalau orang melewati diberikan jalan untuk menyeberang bulatan ini gajet sebab tak ada lampu merah disini orangnya sabar-sabar sabar-sabar hehehe insyaallah ya Allah nah ini kelihatan kecil kerajaan banget from this one amazing amazing banget itu guys ya dan di sini ada bendera negeri dan juga bendera Malaysia ya ya Allah semua kamu bisa kembali lagi Allah dan keluarga amba sewat pagi di sini ya Allah semoga Amin 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 saya ingin kembali lagi ini bener-bener sebuah kebanggaan landmark ini ada bendera negeri semua ya so majestic ada air mancur juga ya kita ada yang bener-bener sejati pikir banyak banget bule-bule orang-orang Cina orang-orang Korea orang orang Jepang yang datang kesini dan mau ngunjung ke masjid ini sebab untuk datang di Perdana Menteri gak bisa oh, ini ada food court di bawah ini ada food court oh, food court oh my god di bawah situ kayak terapu masjidnya di bawah ternyata ada food court nya aku ga tahu itu aku ga tahu itu aku ga tahu itu cantik banget disainnya oh, ini kalau orang mau naik perahu gitu ya pak mau naik perahu, sempan di bawah ini dan ini adalah palace selangor selangor sultan selangor sultan super cantik di bawah dari sini ini bukan palace utama ini bukan palace utama, ini hanya untuk singgah iya, untuk mampir-mampir doang kalau ada acara singgah nya saya sebesar ini ya tolong bagaimana aku tahu apa yang ada di sini mungkin raja ada di sana oh, kalau flag ada di sana raja ada di sana iya, mungkin iya, mungkin aku rasa tidak flag akan ada di sana ya mungkin kita bisa lihat setiap hal-hal atau bangunan yang sangat jelas dari perspektif ini aku cuma tertanya ternyata di sini memang ada food court nya ada air terjun ada air terjun ada air terjun wow waw flag sudah terjun dan palace maksudnya sultan ada di sana sultan ada di sana sultan ada di sana? mari kita pergi pukul pintu tentang sastra yang datang sastra sudah datang ayah 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 maksudnya ayah ayah ini ini sukanya ini itu satu arah dari pada pejabat perdana menteri tadi itu lurus itu nampak semua Masya Allah desainnya itu memang luar biasa guys luar biasa desain tata kotanya itu selut Malaysia terbaik serius so lucky bapak ini iya akan tahu ada 17 Agustus seksurnya 31 Agustus insyaallah hingga detik ini jika malam hari datang saya masih bermimpi jika saya masih berada di Malaysia mantap oke guys itu saja video daripada About Sastra ini ya jadi cukup panjang dan salah satu keinginan beliau untuk sampai di Masjid Putra Putrajaya dan kesampaian gitu loh guys ya jadi memang betul sekali bahwa desain Putrajaya tata kotanya itu memang gila itu padahal udah lama guys tapi kok cerdas banget gitu loh ya dan itu ialah gagasan Tun M jadi Tun M ini sangat boleh dikatakan legend gitu ya boleh dikatakan adalah bapak pembangunannya Malaysia gitu guys ya coba komen di bawah guys kalau aku salah ya mohon di koreksi tapi serius pasti kalau orang datang di Putrajaya pasti akan shock culture maksudnya oh my god ini bandar kok cantik banget gitu loh dengan nampak daripada ini Perdana Menteri itu ya guys ya bangunan Perdana Menteri itu street aja dan di bawah kanan kirinya ataupun di kanan kiri jalan itu ialah pejabat-pejabat kerajaan jadi tumplek blek ataupun menyatu disitu semuanya guys gila kan dan ada danau buatannya juga keren banget dan ternyata Sultan Selangor juga mempunyai rumah disitu Masya Allah punya rumah dan untuk persinggahan sahaja guys yang namanya Sultan bro pasti semuanya boleh kan ya jadi apa pandangan korang silahkan drop komen di bawah guys ya mungkin sekian dulu untuk reaction kali ini semoga aja kita bisa datang lagi dan lagi semoga aja guys pengen banget ke Malaysia lagi oke jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye